Intro Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI meminta setiap daerah ikut berkontribusi mengejar 17 target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Usai fokus grup diskusian dengan tema Sustainable Economic Goals and COVID-19 Pandemic di Bogor, Jawa Barat, Andi Yuliani menilai saat ini banyak kepala daerah lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dalam pencapaian SDGs di daerahnya. Program bersifat sosial dan lingkungan seperti pengurangan angka kemiskinan, akses terhadap air, kesehatan, dan pendidikan, seharusnya yang menjadi indikator penilaian kinerja kepala daerah. DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten juga harus mengerti tentang pencapaian SDGs ini karena financing SDGs ini penting sekali. Jadi alokasi anggaran untuk masing-masing indikator yang 17 itu harus jelas. Andi Yuliani juga menekankan, angka kumulatif pencapaian masing-masing daerah terhadap target SDGs akan menjadi angka pencapaian nasional. Keselarasan antar daerah yang saling mencontoh pada daerah yang pencapaian SDGs-nya baik sangat perlu. Hal ini untuk memacu tingkat pencapaian target SDGs. Mungkin BKSAP dan pimpinan DPRD harus terlibat menyampaikan undang-undang mana saja yang sudah dibuat oleh Parlemen Indonesia terkait dengan upaya untuk mempercepat pencapaian. BKSAP DPR RI menilai, sosialisasi SDGs di setiap daerah harus digalakan agar pemahaman mengenai SDGs bisa diaplikasikan dalam pembuatan RAPBD atau PERDA. Dari Jawa Barat, Dwi Ayu Lestari, TVR Parlemen, melaporkan.